Intro Salam bahagia dari saya Jarod Wijanarko dari Keluarga Indonesia Bahagia kita dalam serial program inspirasi keluarga jalan-jalan keluarga Jarod jalan-jalan terus ya, tapi bukan terus ini karena memang serialnya, jadi sebenarnya jalan-jalannya berkala setahun, dua, tiga kali saya libur keluarga lalu kita ambil video klipnya untuk jadi insert video klip dalam program inspirasi keluarga kali ini saya dan keluarga kami berlibur ke kawasan Komodo di Komodo, Labuan Bajo saya tahu itu bagus, tapi menurut saya bahkan melebihi ekspektasi saya menurut saya keren banget di Komodo, di Labuan Bajo sendiri Bali sudah lengkap dengan hotelnya, cafe, mau cafe gaya Perancis ada, mau gaya Barat ada jangan setanya lagi, yang tradisional sudah pasti ada jadi sudah mirip seperti Bali dengan aneka kelas hotelnya yang cukup lengkap di Labuan Bajo dari Labuan Bajo ini kita bisa dengan jalan darat menelusuri wilayah pulau ini dan banyak sekali obyek wisata yang menarik ada sungai, ada air terjun, dimana buat terjun, itu menarik sekali dan menuju lokasi itu, kita harus jalan kaki seperti trekking ya maka harus dipakai bawa sepatu sport, karena akan jalan lewat hutan-hutan lalu lewat sungai-sungai yang berbatuan dan sampai lah pada lokasi air terjun untuk terjun-terjun kalau anaknya remaja ke atasnya senang, kalau anaknya kecilnya nggak ada lalu juga ada wilayah persawahan yang seperti jaring laba-laba yang disebut dengan build daerah Manggarai kalau mau diteruskan lagi masih ada gunung dan macam-macam ya, tapi sudah agak jauh yang pasti tujuan wisata utama kalau ke kawasan Labuan Bajo adalah Komodo pulau Komodo, dimana di dunia ini ya Komodo hanya tinggal saat ini di cagar alam pulau Komodo ini itu tentu sebuah atraksi atau pertunjukan yang menarik karena kita akan menjumpai kadal raksasa ya Komodo ini ada berkeliaran di taman, di pinggir tempat kita menginap, dekat rumah lalu kalau kita jalan kaki lagi ke bukit, nah itu kita akan disertai dengan tour guide yang dia membawa tentu senjata untuk berjaga-jaga pulau Komodo ini maka kita bisa berjalan kaki tidak terlalu jauh dan sampai di sebuah bukit dan disitu view-nya wow, mirip sekali dengan view di Raja 4 jadi ada pulau-pulau yang cepluk-cepluk-cepluk ya di Raja 4 itu juga tersedia di Komodo, menurut saya jadi Komodo Labuan Bajo ini melalui lengkap ya saya dapet Komodonya, dapet view lautnya luar biasa kita sekeluarga libur di sana, saya sering sekali kan istilahnya family escape atau family time waktu buat keluarga yang memang kita kuduskan untuk keluarga jadi mungkin istilah saya jadi ekstrim, Pak bukannya dikhususkan, enggak sengaja mengucapkan dikuduskan itu, dikuduskan itu biasanya kan misalnya kita punya hewan piaraan atau persembahan kita kuduskan bagi Tuhan, jadi dikuduskan itu melebihi daripada dikhususkan jadi Pak saya menggunakan istilah begitu untuk keluarga artinya satu waktu yang memang dalam satu tahun kita plot yang sudah bekerja ngambil cuti ya atau disamakan dengan pas libur anak sekolah lalu kita rancang, kita nabung kita untuk pergi bersama-sama menggunakan waktu yang dikhususkan untuk family time untuk konsep yang dikhususkan, dirancang, dipersiapkan maka itu saya menggunakan istilah dikuduskan seperti dipersembahkan jadi disitu memang ada komitmen disitu kita setiap tahun kita mengkhususkan waktu yang kita persiapkan dengan sungguh-sungguh sehingga saya menggunakan istilah mengkuduskan waktu untuk liburan keluarga jadi menjadi sebuah budaya keluarga ya dikuduskan itu kan kayak sakral gitu ya itulah namanya istilah atau budaya keluarga waktu kita di komodo tentu kita dengan melihat hal seperti itu pentingnya sebuah suasana baru kenapa? karena keluarga apalagi kalau misalnya anak-anak pergi sekolah sudah kuliah, tinggal suami istri maka suasananya hari demi hari diwarnai dengan tagian, kerja, cari uang, bayar kewajiban ngurusin pekerjaan, kalau misalnya anak kecil anaknya nakal ngurus anak ini sesuatu yang rutin setiap hari demi hari bisa menimbulkan sebuah beban walaupun mungkin untuk keluarga-keluarga yang bahagia ini sudah dinikmati sebagai kebahagiaan kebahagiaan mengasuh anak kebahagiaan mencari uang dan merasa bermakna tapi tetap saja ada yang namanya suasana rutin yang namanya penyegaran, refreshment supaya kita segar kembali kalau baterai tidak dicas ulang maka itu membutuhkan suasana baru suasana baru ini diperlukan baik dalam hubungan orang tua dan anak atau terlebih lagi dalam pernikahan maka bisa juga ini menjadi semacam bulan madu kembali bulan madu lagi dengan orang yang sama kalau saya punya teman punya istilah yang lebih ekstrim lagi selingkuh dengan istri sendiri affair dengan istri sendiri kalau saya lebih senang bulan madu kembali dengan orang yang sama atau jatuh cinta berkali-kali dengan orang yang sama sehingga menjadi pacaran sepanjang kehidupan maka saya punya teman juga namanya Pak Roni Daud Simeon itu sering mengatakan jangan katakan mantan pacar artinya kemesraan telah berlalu jadi katakan kepada orang-orang kalau memperkenalkan ini pacar saya saya sudah menikah 31 tahun dan kami masih seperti orang berpacaran bagaimana bisa membangun relasi yang demikian mesra bahagia secara konsisten dari tahun ke tahun karena kita mengkuduskan waktu waktu yang dikuduskan itu menjadi sebuah sarana media untuk membangun suasana baru nah suasana itulah yang men-trigger relasi yang memang sudah baik komunikasi yang sudah memang berjalan sikap di sepanjang dalam kehidupan dalam rumah tangga sehari-hari yang memang saling memperhatikan saling menolong saling menerima apa adanya itu saja tetap harus diselingi dengan suasana baru dalam suasana baru tadi akan muncul romantisme kekemesraan keakrapan jadi seperti orang yang ada gairah kembali sehingga perjalanan pernikahan yang nantinya mungkin 50-60 tahun bersama kalau saya sudah menjalani 31 tahun bersama maka 31 tahun bersama itu terasa dengan begitu indahnya dan ada harapan ada kekuatan bahwa tahun-tahun di depan lebih indah lagi gak ada yang namanya istilah jenuh bosan pak gimana pak cara mengatasi kebosanan kami sebelum bosan sudah bikin suasana baru di dalam keluarga sehingga suasana baru itu akan terus bergulir membawa kehidupan yang menyenangkan di dalam keluarga bahkan kita menanti-nantikan pak tahun depan kita kemana lagi ya tahun depan kita kemana lagi ya dan itu dipersiapkan dikuduskan tadi istilah saya untuk menjadi sebuah budaya keluarga yang kita nikmati karena itu mari kita sesibuk apapun andakan waktu untuk keluarga kekayaan tidak membuat bahagia banyak orang kaya hebat-hebat di muka bumi ini dan akhirnya gagal di dalam pernikahannya sayang sekali mungkin kurang waktu untuk mengkuduskan untuk keluarga mari kita belajar untuk menyediakan waktu khusus untuk keluarga untuk membangun keluarga yang kuat dan bahagia itulah inspirasi hari ini salam bahagia luar biasa selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih